Halo semuanya Ketemu lagi di Surya Sakti Elektrik Hari ini kita akan memberikan tips-tips Bagaimana untuk memilih access wind di rumah Anda Dan thank you ya sudah mengklik video ini Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini Dan klik tekan tombol lonceng Untuk mendapat video-video terbaru dari kami Oke guys Kenapa kita harus pakai exhaust wind dalam kamar kita Atau di ruangan-ruangan di ruang kita Satu Tujuannya adalah untuk menghilangkan udara kotor di dalam rumah Pada saat ini banyak dari kita yang harus Work from home atau school from home Nah kita banyak dalam ruangan Supaya ruangan ini bersih selalu Kita harus menyiapkan exhaust wind setiap waktu Kedua Itu untuk kamar mandi Kamar mandi yang setelah dipakai Itu baik lembab Ataupun ya ada bawah yang Tau lah asam-asam gitu Nah itu gunanya exhaust wind Setiap kali pakai ya harus dibuang udara yang asam-asam itu Ketiga kita pakai untuk dapur Dapur kita orang Indonesia suka masak yang pedas-pedas Banyak berasam-asam Kalau tidak pakai exhaust Ya bahaya Masak hidup Udara-udara yang sok otor seperti itu Nah tujuannya exhaust adalah demikian Saat ini kita akan memperkenalkan beberapa jenis exhaust Baik yang dipasang di platform ataupun yang pasang di tembok Kita sekarang ini memegang merek-merek dari brand KDK ya Brand KDK ini brand yang sudah lama ada sejak tahun 50 Dan setiap produk mereka datang dengan garansi 2 tahun service dan juga 5 tahun untuk motornya Tidak ada produk lainnya seperti itu Nah tipe yang pertama yang kita kenalkan adalah tipe platform Ini yang jenisnya adalah 15 TGQ Model 15 ini menyatakan bahwa ukuran 15 atau 6 inci Ini tipe yang seperti ini adalah tipe yang tercepat dan yang termurah dari KDK Jadi tanpa cover di belakangnya Untuk koneksi kabel sudah bentuk tertutup yang model baru Grill bisa dilepas untuk dicuci setiap waktu bila kotor Dan ini datang dengan 3 ukuran ya Ini yang kecil ini 6 in Di atasnya ada 8 in Kemudian ada 10 in Tipe berikutnya adalah tipe yang hemat energi Ini ya Ini datang 2 ukuran 6 in dan 4 in Jadi ini yang besar ada adiknya lagi yang kecil Yang khusus tipe ini datang dengan 2 jenis Satu yang tipe untuk plafon Ini tipe plafon Jadi kalau lampunya nyala Atau eksosnya nyala dia membuka Pada saat mati dia akan menutup dengan sendirinya Jadi debu-debu yang di atas plafon tidak akan masuk kemari Atau binatang dan lain-lainnya Ini juga memiliki watt yang paling kecil ya Ini cuma 10 watt saja dan adiknya itu hanya 5 watt saja Jadi nyala 24 jam tidak ada masalah tidak akan mengorek kompet anda Ini yang tipe berikutnya yang tadi kita bilang Tipe yang sama ini yang tipe kecil ya tadi yang adiknya tipe 10 Ini yang khusus tipe untuk tembok Jadi dia datang dengan Yang dari tampilan luarnya seperti ini ya Ada konektornya Ini dipasah di dalam Ini bagian luar Jadi orang luar pun tidak bisa Dia ke dalam Tampilannya clean book Berikutnya adalah tipe yang namanya Kita istilah di orang kipas itu Nama tipe siroko ya Ini grillnya ya Apa spesial tipe siroko Tipe siroko ini grillnya beda Dia tidak seperti ini ya Kalau kita bandingkan ya Ini kan dia pakai baling-baling Tapi kalau ini tidak Ini dia pakai kayak fannya di dalam AC Jadi suaranya ini jauh lebih halus Juga ini untuk plafon-plafon yang rendah ya Maksudnya itu kalau di atasnya plafon Biasanya kan ada plafon yang terbuka Di atasnya Tetapi ini untuk tipe plafon yang di atasnya itu dek cor Otomatis buangnya kan tidak bisa ke atas Nah ini buang ke samping Juga ini bisa di connect ke sistem Jadi kalau ada satu rumah yang menggunakan sistem exhaust Untuk buang keluar masuk Ini bisa di connect ke pipa langsung Dan ini wattnya juga kecil Besar segini ini wattnya cuma 20 watt Jadi KDK ini semua produk-produknya rata-rata wattnya kecil Ini yang untuk plafon ya tetap ya Ini ada dua tipe ya Ini yang tipe 24 Yang tipe 24 ini ya Yang berikutnya juga ada yang lebih kecil Kalau ada yang membutuhkan tipe 17 Tapi kalau mau lebih besar lagi ada juga Yang tipe-tipe import Jadi semua ini namanya jenisnya siroko Berikutnya kami tadi sudah bilang toh Kita orang Indonesia suka masak pedas-pedas dan yang berasak Ini khusus dipasang di dalam tembok Ya Ini nyalain satu arah Jadi tidak pakai cetekan tarian yang seperti biasanya Jadi ini langsung pakai switch on Langsung dia buka Dan buang udaranya Apa kelebihan dari tipe ini? Anda bisa lihat ya grill ini Ini dari metal Tujuan dari grill ini adalah Menyaring asap-asap yang berminyak Jadi nanti Asap yang berminyak bisa nempel kemari Terus minyaknya itu bisa netes kemari Nah Jadi ini belakangnya seperti ini Jadi otomatis ya Kalau dia nyala Nanti dia langsung buka sendiri Tidak usah sistem mekanis Tapi ini memang dia Sistemnya natural gembusan udara Berikutnya Bagaimana? Pilih yang mana? Kadang-kadang Kak Semper bingung Ini harus pilih yang mana Kak? Kok bingung nih? Kok ada banyak ini? Yang mana sih harusnya? Kita kembali lagi Fungsinya kembali Untuk ruangan apa? Kalau untuk ruangan kamar tidur Mungkin cukup yang kecil-kecil Karena kan kita juga memasak AC Supaya ACnya tidak tersebut keluar Terus kalau kamar mandinya kecil Mungkin 1x1 Atau 1x1,5x1,5 Tipe ini bisa Kalau yang suka silent ya pakai tipe ini Ini sangat-sangat silent Suaranya sangat halus Kalau yang mau terbisa lain lagi Yang tipe ini Kembali lagi harus diukur Harus diukur Saiz daripada ruangan itu Panjang lebar dikalikan tinggi Dengan demikian bisa menemukan Kubikasi ruangan tersebut berapa Karena setiap dari kipas-kipas ini Memiliki spek Yang kita kalau bicara udaranya itu adalah Kubik meter per jamnya Jadi maksudnya dalam 1 jam dia bisa membuang udara Berapa meter kubik Tips berikutnya adalah Peletakan kipas dari eksos-eksos ini Semua eksos ini Harus Diletakkan pada cross ya Diagonal cross Daripada bukaan-bukaan Baik itu pintu Atau itu jendela Jadi itu maksudnya cross itu bagaimana Itu seberang Kalau pintunya itu di sisi selatan Mungkin bukaan eksosnya harus di sisi utaranya Supaya lebih efektif Jadi itu ada cross low-nya Nah demikian Kalau ada QNI apa-apa Anda bisa menaruh di kolom Di bawah ini Supaya kita bisa menjawab langsung Juga kalau ada tips-tips lain yang dibutuhkan oleh Semua teman-teman ini Anda bisa tulis di bawah Kita pasti akan berusaha untuk Menceritakan atau mengulas Pada video-video berikutnya Terima kasih ya guys Semoga sehat semuanya Jangan lupa kembali kami ingatkan Untuk klik subscribe channel kami Sudia Sakti Aktrik Dan juga tekan tombol lonceng Supaya kalian bisa mengikuti Video-video kami berikutnya Baik itu review barang Maupun tips-tips yang berguna Bagi kalian Thank you very much